Action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radimedan Saat ini Saya Kedatangan Tamu Sebenarnya Bapak ini datang tiba-tiba ya Ke tempat kita ini Jadi Bapak ini Sudah Berada di Medan selama 3 hari Kamarnya begitu Bapak ini adalah Pak Pak Fendi ya Pak ya Oke Pak Gak apa-apa agak dicurunkan sedikit Pak Biar enak biar Biar tahu masyarakat Mengenal Bapak kan Jadi ini identitas Bapaknya ya Mukhtar Fendi Lahir Tanjung Merawa 23 Maret 73 Ya ini KTP-nya Saya Saya Berikan Oke Ceringatnya Pak Bapak sampai ke Medan itu gimana ceritanya? Bisa Sampai kemari Kan di sana Kan di sana belum Enggak kerja Jadi Saya bilang loh sama saya Coba cari di FB Loongan-loongan kerja Dicarinya di FB-nya Tau-tau ada buka loongan Di Medan Pak Maksudnya Adi Adi katanya Jadi Nomor kontaknya juga dikasih Kalau mau kerja W.A. kemari Jadi W.A. sayang Kalau Salah jalan berjen Katamso Tengah pelangi sana Itu ada Ketoyak katanya Saya cobalah ke sana Jadi Dengan modal Rp150.000 Saya berangkat bersama Waktu itu Saya naik Al-Mahera Jam-jam Hampir Jam 1 malam Al-Mahera Jadi Sampai kini Kami jam-jam Adi Pasuk 6 5 Atau jam 5 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 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 7 8 9 8 8 9 8 9 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 10 9 9 9 10 9 9 10 9 10 9 10 9 9 9 10 10 10 11 9 10 9 9 10 10 10 10 11 9 10 10 11 11 10 11 11 12 12 12 13 13 Hai orang jadi dua sama bapak nih anak muda perempuan sama dia yang perempuan sama mantan yang perempuan sama mamanya yang laki-laki sama bapak jadi itu bapak tinggal mereka udah kerja gitu yang satu sekolah tapi kan seolahnya pakai HP itu dari-dari itu kan Bapak Masa piki enggak enggak ada nomor HP anaknya nomor HP orang itu kan HP ini Pak HP nomornya itu kurang paham di Bapak belum pernah punya HP rupanya udah HP itu lah Pak kecil itu yang kecil itu enggak nomor HP anak bapak enggak enggak pernah disimpan enggak simpan mana Pak kalau di ingat lalu terlupa kan seharusnya dulu jatuh memang jadi Bapak datang kemari niatnya apanya niatnya saya cuman ingin pulang Pak kalau ada kerjaan di sini saya juga mau kerja kerja apa jaga dibangunan kerja apa kalau ada kerjaan kan cuman kalau sekiranya dibangunan mbak di pasangan pipa dipakipa hidran dipakipa kamar mandi gitu pasangan korset jadi bapak tiga hari ini belum mandi ini ya Oh di mesin mandi Pak di mesin mandi di kampung tengah lewat mana ini lewat saya masih belum paham itu lewat ini Pak saya gambarkan ya itu kan ada pokoknya itu patokan lewat simpang kota sama simpang terminal Pak terminal mana ini sekarang terminal rantau terminal baru terminal baru jalan baru tuh jalan baru itu kan jumpa simpang jalan besar ya Pak Iya sekitar segitu sekitar dua kilo dari situ nanti ada masuk simpang masuk ke dalam ke sebelah kiri belah kanan Bapak sebelah kanan dekat puskesmas itu enggak sampai holly lewat lebih belum Pak kok liang lebih apa Bapak masih di jalan baru ini ceritanya enggak udah lewat udah udah lewat titik holly Iya Oh titik joro itu ya udah yang orang minta-minta duit itu kan ada ada jauhnya itu ada minta di nama terakhir pokoknya di persimpangan tiga ada titik namanya simpang yang kok li itu biasa dikenakan ada pabrik karet disitu kan Iya itu Bapak kesananya lagi ngara lagi kota si gambar Iya itu sebelah mana sebelah kanan sebelah kanan itu ada ada istri apa puskesmas itu masuk ke dalam itu lihat nah itu Bapak dimananya di kampung tengah nama kampungnya kampung tengah rumah bapak di pinggir jalan masuk lagi ke dalam bapak rumah sewa atau apa disitu itu rumah sendiri Pak bapak rumah sendiri kan jual duluan jual tidak bagi-bagi bagi-bagi kamer tiga orang jadi ini tiga hari disini Bapak nggak ada solusi Bapak bisa bisa balik lagi ke kampung memang nggak ada kerjaan kalaupun saya balik disana ya di sana juga nggak ada kerjaan nanti boleh cari kerjaan ya anak Bapak gimana disana anak saya udah besar banget nggak bisa kemarin ada saya tinggalkan jadi Bapak memang pingin pulang atau pingin nyari kerja di sini ini Pak saya kemarin mencari solusi hidupan saya sana juga susah kalau memang sini ada pekerjaan yang saya nanti bisa menghubungi Indonesia bisa-bisa siapa namanya bisa ngirim uang itu lebih baik daripada saya di sana juga sudah susah itu banget nah kalaupun memang Bapak ada pingin dan pulangan saya ya ya nggak apa-apa dong jadi sahabat ini Bapak ini sekampung dengan saya ya karena saya juga orang Etnabara sebenarnya tapi kuliah saya di 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 WLB Rantumrapa di daerah Ektapa dekat kawasan Bapak ini ya kata Bapak ini tinggalnya di Sigambal nih makanya saya langsung eh apa buat video begini karena satu kampung gitu kan niat awal saya tadi mau mulangkan Bapak ini lewat bus ALS ya Pak ya karena kalau kerjaan Pak ini disini sekarang susah Pak hanya itu ampun Pak sekarang PPKM apapun dibatasi sekarang Pak usaha juga dibatasi kan memakan dan kafe-kafe juga dibatasi jadi di Medan ini tingkat pengangguran PHK ini selama pandemi ini meningkat mau mau pada ini ini kan banyak yang karena tutupnya cepat gitu kan kalau disana Bapak masih bisa bercocok tanam atau jadi buruk tani nah di Sigambal tapi kok dari KTP-nya Bapaknya kok ganteng kali gemuk ini udah lama Pak ini udah lama KTP-nya Pak Bapak berarti Playboy ini Bapak ini ada aja yang kayak gini gantengnya ha ya nih teman-teman ganteng kan putih Bapak Playboy ini dulu bapak 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 diantarkan sampai stasiun bus misalnya kan dinaikkan begitu pulang yang ngantar dia pun cabut atau dikumpul ini uang nih udah dapet nih dikasih tiba-tiba dia bohong kalau memang diantar juga masalah pakai ini juga ada masalah ya betul terut jadi ini ini gambaran Bapak ini kawan-kawan mungkin kawan-kawan yang daerah si gambar yang atau rantau rapat yang kenal dengan Bapak ini bisa ngasih komentar ya di bawah karena saya pasti nggak kenal dengan Bapak ini tapi kalau daerah-daerah yang disampaikannya tadi saya punya gambaran sih nanti saya hubungi adik saya dulu ini saya hubungi adik saya orang si gambar biar kita cek dulu bentar Pak Bapak bentar Pak kita lagi apa nanti lagi ya nanti ini jelek sang Bapak kan saya akan berusaha ngubungi anak Bapak nih nanti lewat adik saya karena orang si gambar ini belum diangkat ya sahabat jadi bapaknya cari kerja tapi nggak ketemu akhirnya tiga hari lonteng-lontung di jalanan ya ini belum diangkat di sama adik saya si gambar ini jangan diangkat di sana iniwhich ενピTI untuk untuk melihat Kalian runsawas tahun dibangat tahun 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 anak sub indo by broth3rmax